Hai 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 Army of God dimanapun kalian berada, selamat datang di ibadah online Army of God Regional Jawa Tengah, D.I.E. Wow gimana kabal kalian? Pasti luar biasa ya. Dan hari ini saya mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join. Welcome home buat kalian semua. Nah saya rindu nih pengen ngajakin kalian yang baru join hari ini untuk terkonek dengan kelompok kecil yang kami miliki. Namanya adalah Connect Group alias CG. So buat kalian, kalian gak boleh sendirian ada CG yang akan menemani kalian di dalam proses pertumbuhan di dalam Tuhan. Maka dari itu untuk kalian yang kepo dan pengen tahu tentang CG langsung aja hubungi hotline kami di 08 222 30390. Dan kalau teman-teman pengen tahu update seputar event gereja, acara-acara gereja, teman-teman langsung aja follow Instagram kami di at GMS Semarang dan subscribe channel Youtube kami di GMS Jawa Tengah D.I.E. Nah hari ini saya mau memberikan informasi buat teman-teman seputar persembahan. Buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan mingguan dan persembahan persepuluhan, teman-teman bisa melakukannya dengan cara transfer dan scan QR code dengan nomor rekening dan barcode sebagai berikut ini. Dan buat penaburan pembangunan gereja, teman-teman juga bisa ikut terlibat loh Army of God. Dan caranya adalah kalian bisa transfer ke nomor rekening sebagai berikut. Jangan lupa untuk ditambahkan 1 rupiah di setiap nominal yang kalian transfer dan tambahkan juga keterangan penaburan pembangunan gereja. Dan mari kita sama-sama siapkan hati. Udah gak sabarkan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, mari siapkan hati dan mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik terima kasih engkau menyertai kami hari ini hari minggu lagi kami excited banget untuk beribadah. Tuhan terima kasih buat berkat yang luar biasa. Tuhan berkati setiap persembahan yang ada yang kami berikan baik melalui transfer maupun melalui dompet digital yang ada. Tuhan sucikan kuduskan persembahan yang ada dan berdoa berikan hikmat buat gereja ini supaya bisa mengelolanya untuk memperbesar kerajaanmu. Kami siapkan hati ya Tuhan kami gak sabar untuk memuji dan membesarkan namamu. Bertatalah di setiap pujian umatmu dan berbicara lah melalui setiap pembicara yang ada. Dan berkati setiap kami supaya kami memperoleh kelimpahan, supaya kami menjadi pribadi yang diubahkan dan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Berkati ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aamiin. Selamat beribadah buat kamu-kamu semua. Army of God. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji? Allah mengatasi hidupnya. The year of praise. Tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the year of praise and provision. Mari kita mengizinkan Tuhan meracut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Saya percaya ini adalah waktunya bagi Anda dan saya untuk menuai tanpa batas bersama dengan luar alat. Ini waktunya gereja yang dibangkinkan. Umat yang menaburkan bersuka. Dan di saatnya memanak Tuhan yang alat bergerak tetapi bimbangnya. Tetapkan hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal dan hujan akhir terjadi. Bawak tak besar pelangga suruh kutip. Waktunya jauh! Urapannya telah tercurah. Kujisannya telah dinyatakannya. Pernyataan kerjanya. Kuasanya telah tercurah. Sempurna dan ajak perbuatannya Pulihkan kerjanya Masa penuaian Masa penuaian Tiba umatnya telah siap Menuai tanpa batas Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Awal dan hujan Akhir terjadi Lawal dan besar Melan dan suruh bumi Jom, 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 jom Pulihkan yang telah terjurah Suci saja telah dinyatakannya Berkibat kerjanya Kuasanya Kuasanya telah mencurah Sempurna dan ajak perbuatannya Pulihkan kerjanya Masa penuaian Tiba umatnya telah siap Menuai tanpa batas Terima kasih Tuhan Dan kami percaya Saat ini adalah waktunya Bagi kami menuai tanpa batas Bersama dengan Tuhan Kami tahu Tuhan Kami mampu lakukan Semuanya bersama-sama dengan Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Dan ajak pembuatannya, pulihkan gerejanya Masa penuai yang tiba, umat yang telah siap Menuai tanpa batu Hallelujah Come on Hey, hey, hey Hey, hey, hey Kata-kata jiwa bebas Jiwa bebas terlepas Puasa matah terhempas Nama Yesus pemadulah Nama Yesus jawaban Langkah takkan berhenti Terlari sampai akhir Suka tinggit namanya Suruhkan ajaib namanya Rauh kudus membatalkan setiap kami Naikkan pujanmu ciksa terjadi Mengalir kuasamu Nyalakan apiku Ku nyanyi Oh-eh-oh, 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 oh-eh-oh Pencinta kuasa-mu, nyalakan apiku, ku nyanyi Oh-eh-oh, 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 oh-eh-oh Tak acoy bang terjadi Hei-oh, oh-eh-oh, oh-eh, 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 oh-eh-oh Hei-oh, oh-eh, 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 oh Tak akan lupa tak akan berhenti Tak akan berhenti Melari sampai akhir Suruhkan 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 Meruginannya Suruhkan Sukan acak namanya Teratakan update Rauh kudus Beratakan setiap Tapi, banyak bujianmu cisa terjadi Kuasa-mu, nyalakan apimu Kunyai, oh-eh-oh, 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 oh-eh-oh Kunyai, oh-eh-oh, 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 oh-eh Jangan lupa like, share dan subscribe Rauh putus membakar setiap kami Naikkan puja, puji saat terjadi Kuasa-mu, nyalakan hatimu Ku nyanyi, oh-oh-oh, oh-oh-oh Tercerah kuasa-mu, nyalakan hatimu Ku nyanyi, oh-oh-oh, oh-oh Ka aja, waktu cari Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Wooo, come on, make some noise from Jesus Bapak kau mendengar seruan hatiku Tak pernah kau lepaskan Dari kasihmu Lewat lembah kelam Kau temani aku Rollu bekerja selalu Untuk membaikanku Mengalir puasa Dari tempat maha tinggi Bapak kau mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Bapak kau mendengar seruan hatiku Tak pernah kau lepaskan Dari kasihmu Lewat lembah kelam Lewat lembah kelam Kau temani aku Rollu bekerja selalu Untuk kelam Untuk kebaikanku Mari sama-sama Mari sama-sama Angkat kedua tangan kita Dan katakan Mengalir puasa Dari tempat maha tinggi Bapak kau mendengar seruan Bapak kau mendengar seruan hatiku Bapak kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Bapak kau mendengar seruan hatiku Bapak kau mendengar seruan hatiku Bapak kau mendengar seruan hatiku Kau mendengar seruan hatiku Memulihkan hatiku Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Bapak Kami tahu Tuhan Kami kan tenang bersamamu Sekalipun kami ada di lapar yang telat Kami tahu dua tanganmu Tidak pernah berhenti memegang setiap kami Terima kasih Terima kasih Ajarin kami Buat kami terus tenang di hadiratmu Bekalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak bekal mulia Kau hadir di sini Membunyikan hati Dan yang bukan yang terluka Ku gak tenang bersamamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari sama-sama berdoa Bapak Berbicara lah di tengah kami ya Tuhan Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan Ajari kami untuk kami dapat memimpin diri kami sendiri Dan hari ini kami belajar untuk bagaimana kami mengatur waktu Yang Tuhan berikan dalam hidup kami Yang Tuhan sudah percayakan Kami mengucap syukur Tuhan Biar setelah selesai firman hari ini Setiap jemaat AOG diperlengkapi Setiap jemaat AOG mengerti Pentingnya waktu yang Tuhan sudah berikan Yang Tuhan sudah percayakan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Hikmatmu menari-nari Di dalam kehidupan setiap army of God Biar hikmatmu berbicara ya Tuhan Di dalam hati setiap anak-anakmu yang rindu dan haus Ini setiap kami di dalam nama Yesus Haleluya Amen Nah hari ini Menyambung minggu-minggu sebelumnya Yaitu kita belajar tentang memimpin diri sendiri Nah poin yang hari ini akan saya bagikan adalah About time Tentang waktu Bagaimana kita bisa mempergunakan waktu sebaik mungkin Our time is our life Kehidupan kita adalah ya waktu kita ini Waktu yang kita miliki itu adalah hidup kita Mari buka bersama-sama di dalam Efesus Pasal yang kelima Ayat yang kelima belas sampai ayat ke dua puluh Kita akan bahas ayat ini Efesus lima ayat lima belas sampai dua puluh Saya akan baca semuanya Teman-teman juga bisa baca dengan suara yang keras Dimanapun kalian berada ya Efesus lima ayat lima belas sampai dua puluh Demikian firman Tuhan Karena itu perhatikanlah dengan saksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Dan janganlah kamu mabok oleh anggur Karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapak kita Nah di dalam Efesus lima Lima sampai dua puluh Kita belajar di ayat yang kelima belas Dikatakan demikian Karena itu perhatikanlah dengan saksama Bagaimana kamu hidup Hari ini firman datang kepadamu Perhatikanlah dengan seksama Perhatikanlah dengan baik-baik Perhatikanlah dengan mendetail Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh Bagaimana engkau menjalani hidupmu Our time is our life Bagaimana kita menjalani waktu Yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita Bagaimana kita menjalani kehidupan ini Ditentukan dari bagaimana kita mempergunakan Waktu yang Tuhan percayakan Dikatakan setelah itu Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada Di highlight ini Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Kanan kiri kita Kanan kiri kita banyak banget berita-berita Yang tidak kita inginkan Banyak banget berita-berita jahat yang kita dengarkan Di sosial media lewat acara televisi dan lain Sebagainya berita-berita kita banyak mendengar Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat Dimana iblis itu bisa masuk Dengan berbagai macam celah Iblis itu kayak tikus Kalau kita tahu ya Di rumah misalnya Contoh saya dulu Waktu rumah di Tegal gitu ya Waktu saya masih tinggal di sana Tikus ini Dari lubang yang paling kecil Dia bisa tahu Dari celah-celah yang paling kecil Sekalipun Dan dia akan menerobos Dia akan buat lubangnya Dari kecil sampai lubangnya jadi besar Dia akan masuk Sedemikian rupa Untuk mencari makan Mencari tempat Dan untuk ya dan lain sebagainya Tanya tikusnya ya Apa tujuannya Tapi yang pasti iblis itu seperti itu Dia akan cari celah yang paling kecil Mungkin saat kau melamun Mungkin saat kau sendirian Mungkin hidupmu lagi baik-baik saja Tapi saat kau sendirian Saat kau melamun Atau saat kau sedang mengalami kekhawatiran Ketakutan Iblis itu bisa masuk Dari celah yang paling kecil Maka dari itu kita harus jaga hidup kita Sedemikian rupa Dikatakan bagaimana kau hidup hari ini Ditentukan dari bagaimana kau mempergunakan waktu yang ada Ingat baik-baik Waktu itu adalah sesuatu yang kalau dianggurin tetap berjalan Waktu kita gak usah ngapa-ngapain saja ya Kita bengong gini ya Waktu berjalan terus Tidak ada yang bisa menghentikan waktu Dia akan terus berjalan Dia akan terus berjalan Maka dari itu Ada sebuah statement saya suka banget If you don't control your time Your time control you Kalau kamu gak bisa kontrol waktu yang Tuhan berikan Kalau kau gak bisa kontrol hari-harimu Dari pagi, siang, sore hingga malam Kau gak bisa kontrol itu Kau gak bisa kelola itu Kau gak bisa kendalikan waktu yang Tuhan sudah percayakan Satu kali 24 jam Dan hari satu, hari dua, hari tiga, satu bulan Tiga puluh sampai tiga puluh satu hari Kalau kau gak bisa kontrol itu yang ada Waktu ini akan mengontrol kamu Karena apa? Waktu tidak perlu diapa-apa kan Dia akan terus berjalan Even kau cuma diam Even kau cuma duduk Engkau melamun Waktu itu akan terus bertambah Tiba-tiba sudah ganti hari Tiba-tiba sudah ganti minggu Tiba-tiba sudah ganti bulan Tiba-tiba sudah ganti tahun Baru kemarin tahun baru Sekarang sudah bulan April Baru kemarin Merayakan Natal Sekarang sudah bulan April Sudah hampir mid semester Sudah hampir di tengah-tengah Pandemi satu tahun Benar-benar gak kerasa Tahu-tahu sudah satu tahun Ternyata sudah satu tahun Lewat satu bulan Kita bersama-sama berjuang Di tengah-tengah pandemi Waktu itu dianggurin Dia akan terus tetap berjalan If you don't control your time Your time control you So hati-hati Be careful Mari Jadilah hamba-hamba Yang dipercayakan waktu Jadilah hamba-hamba yang arif Dengan cara gimana kita hidup arif Dengan cara mempergunakan waktu yang ada Kita gunakan waktu dengan cara yang arif Artinya arif itu artinya adalah Dipenuhi dengan hikmat Tuhan Kita harus hidup seperti orang arif Yaitu arif itu artinya Bukan nama orang ya teman-teman Tapi Jadilah orang yang arif itu artinya Jadilah orang yang hidup Yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan Saat kita diberikan waktu Kita kontrol dengan hikmat Tuhan Kita minta tuntunan Tuhan Kita minta Tuhan Tolong bantu aku Untuk aku bisa mengontrol Mengelola setiap waktu Pagi, siang, sore hingga malam Waktu saya sakit Tiga hari saya gak bisa tidur Tiga hari saya gak bisa tidur Kurang lebih 50 something jam Dan saya benar-benar merasakan Ternyata tidur itu sangat-sangat penting Dan waktu itu benar-benar berjalan Wah itu benar-benar melelahkan Dan saya cuma berpikir Tuhan thank you buat waktu yang ada Kalau ada kesempatan buat tidur Aku mengucap syukur Karena pada saat saya gak bisa tidur Tidur itu menjadi momen yang sangat langka Waktu saya gak bisa tidur Yang saya bayangkan adalah Momen-momen pada saat saya kecapean Pada saat kecapean lalu saya ketiduran Kadang pada saat kita ketiduran Itu akan ada banyak beberapa penyesalan Aduh kok ketiduran ya harusnya ini Oh ketiduran ya aku harusnya Melewatkan ini dan lain sebagainya Oh kok aku bisa ketiduran ya Aku jadi terlambat Oh aku jadi ketiduran Tapi pada saat Di momen-momen krusial Dimana saya gak bisa tidur selama tiga hari Di momen itu Tidur yang cuma 5 sampai 10 menit Rasanya mimpinya saya itu pengen ketiduran Tapi gak bisa tidur Maka dari itu setiap waktu yang ada Engkau harus manfaatkan dengan baik Supaya tidak terlewat Supaya engkau tidak lewat Akhirnya sudah tahun Satu tahun sudah berlalu Dua tahun sudah berlalu Dan teman-teman harus tahu Waktu adalah gift Hadiah Pemberian dari Tuhan Untuk kita Untuk kita kelola Untuk kita manfaatkan Sesuatu hal yang dibiarkan saja Tapi akan terus tetap berjalan Makanya kita harus Menjadi pengelola Pengelola yang baik Yang mau dimanapun Engkau berada Sama-sama katakan Haleluya Jadilah pengelola waktu yang baik Seorang pemimpin yang berhasil Adalah seorang pemimpin Yang menghargai waktu Dia gak asal-asalan Dia akan pakai waktu Dia akan manage waktu Dengan baik Mampu mengelolanya Menggunakan waktunya Dengan produktif Dengan produktif Mungkin selama pandemi Kita ngerasa Waktu kita Ya udahlah Berlalu Begitu saja Tapi Kita sudah masuk Tahun yang baru Dan kondisi sudah Semakin baik Maka dari itu Ayo bertobatlah Hari ini firman Datang kepadamu Ayolah jadi pengelola Yang baik Di dalam Mempergunakan waktu yang ada Dan di dalam Ephesus ini Paulus mengajarkan Kepada kita Ada empat hal Yang harus Kita fokuskan Kita bisa Mempergunakan waktu Kita fokuskan Ke empat hal ini Walaupun masih ada Hal yang lain Yang positif Tapi kita mau Sama-sama Kerjakan empat hal ini dulu Sesuai dengan Apa yang Paulus ajarkan Di ayat yang berikutnya Dikatakan demikian Sebablah itu Karena hari-hari ini Adalah jahat Lalu ayat 17 Dikatakan demikian Sebab itu Janganlah kamu bodoh Tetapi usahkanlah Supaya kamu Mengerti Kehendak Tuhan Yang pertama Cara kita Menggunakan waktu Fokuslah Kepada Yang pertama Purpose Kita harus fokus Kepada tujuan Kita harus fokus Kepada kehendak Tuhan 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 itu memberikan Kepada kita kehidupan Kita harus punya Tujuan Tuhan aja Menciptakan kita punya Tujuan Tuhan 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 punya Tujuan Kita tahu tujuannya Kita akan pakai pesawat Sesuai dengan tujuan Kita gak akan Salah pakai pesawat Kita gak akan Salah pakai kendaraan Kita gak akan Salah beli tiket Kita gak akan Salah jam juga Karena apa? Kita sudah tahu Aku harus sampai Kalimantan jam sekian Dan lain sebagainya Kita akan Merencanakan Oh aku mau Nyampe pagi Supaya gak kecapekan Aku mau nyampe pagi Nanti habis itu Aku mau seperti ini Kalau kita punya tujuan Itu akan jauh lebih enak Contoh aja Habis pulang ibadah Biasanya Kan biasanya Habis pulang ibadah Kita fellowship Kita ketawa-ketawa Yang paling pusing itu apa? Menentukan Tujuan Mau makan mana Itu sangat susah Cuman memutuskan Mau makan apa Mau makan di mana Budget berapa Itu susah Ada banyak opini Atau mungkin Gak banyak opini Ada satu jawaban Serentak Terserah Terserah kamu Terserah kamu Terserah kamu Tapi kalau kita sudah punya Tujuan yang pasti Ada seseorang Misalnya Aku pengen steak hari ini Aku pengen steak murah Yang ada di sana Itu loh Aku pengen Aku pengen steak Terus ada teman yang lain Bilang Iya aku juga pengen Carden blue Dan lain sebagainya Misalnya Oh ada kok di tempat itu Kalau kita sudah punya tujuan Mau makan apa Kita akan cari resto Yang jual Apa yang kita inginkan Kalau kita punya tujuan Kita gak akan Waste time Kita gak akan Buang-buang waktu Teman-teman Maka dari itu Penting banget Kita harus punya tujuan Kalau engkau kuliah Tentukan tujuanmu Tentukan Kalau Engkau Masih SMA Kalau engkau masih SMA Tentukan Engkau akan kuliah Dimana Kalau engkau Sudah kuliah Sudah masuk Jurusan tertentu Tentukan Engkau akan nanti Mau kerja di bagian apa Engkau akan Mengincar Perusahaan Seperti apa Engkau akan Bekerja kepada orang Jadi karyawan Atau engkau akan Berintis bisnis Dan lain sebagainya Kau harus punya tujuan Tuhan Mendesain engkau Dengan tujuan Yang sangat mulia Kita didesain Tuhan Untuk jadi Pewaris-pewaris Kerajaan sorga Kita didesain Tuhan Untuk memakai Makota kehidupan Kita didesain Tuhan Untuk menjangkau Orang-orang Tuhan punya tujuan Untuk kita hidup Gak cuman hidup Berlalu Tapi Tuhan Pengen hidup kita Ini full Mengalami kepenuhan Itu tujuan Maka dari itu Engkau harus Menetapkan tujuanmu Hari ini Kalau engkau Belum punya tujuan Ayo mulai Bikin tujuan Tujuan kecil After ini Engkau mau kemana Lima tahun lagi Engkau akan jadi apa Engkau punya Planning apa Di tahun depan Apa yang ingin Engkau beli Tahun ini Apa yang ingin Engkau dapatkan Apa yang ingin Engkau pelajari Tentukan tujuan itu Supaya waktumu Tidak terbuang Sia-sia Banyak anak-anak muda Berpikir demikian Alah kan aku masih muda Gak perlulah Memikirkan yang lain-lain Waktuku masih panjang Kita gak pernah tahu Hebat banget Kalau kalian bisa tahu Kapan kalian meninggal Hebat banget Kalau kau bisa tahu Kapan kau akan dipanggil Tuhan Di Esaya 55 Ayat 8-9 Firman Tuhan berkata Sebab rancanganku Bukanlah rancanganmu Dan jalanmu Bukanlah jalanku Demikianlah firman Tuhan Seperti tingginya langit Dari bumi Demikianlah tingginya Jalanku Dari jalanmu Dan rancanganku Dari rancanganmu Saat kita menetapkan Tujuan demi tujuan Ingat satu hal Libatkan Tuhan Karena Rancangan kita itu Gak ada apa-apanya Dibanding rancangan Tuhan Supaya kita tidak salah Supaya kita tidak kecewa Di tengah jalan Libatkan Tuhan Saat engkau tadi Menentukan setiap tujuan-tujuan Di dalam hidupmu Apa yang ingin kau capai Libatkan Tuhan di sana Oh Tuhan aku akan Tuhan aku mau planning Di semester ke depan Aku akan ambil skripsi Tuhan tolong Menyerahkan semuanya Ke dalam tangan Tuhan Libatkan Tuhan Dalam engkau membuat Setiap planning Demi planning Biar sesuai juga Dengan kehendak Tuhan Engkau tidak melenceng Karena rancanganmu itu Gak ada apa-apanya Dibanding rancangan Tuhan Dan rancangan Tuhan Tidak perlu dipertanyakan Tidak perlu diragukan Rancangan Tuhan adalah Rancangan yang Ter-ter-ter-ter-ter-ter Terbaik Dalam hidup kita Justru kadang kita Buat rancangan yang Begitu indah Buat hidup kita Rancangan yang Begitu luar biasa Masih gak ada Apa-apanya Dibanding Rencana Tuhan Engkau mungkin akan Engkau mungkin akan Terpanang Engkau akan terpaku Begitu Tuhan Memberitahukan Rancangannya Dalam hidupmu Karena apa? Biasanya Karena kita terlalu egois Mementingkan diri kita sendiri Kita Menetapkan tujuan Menetapkan tujuan Kita punya purpose Punya purpose Tapi kita gak Melibatkan Tuhan Yang ada Kita tuh tercengang Tercengangnya kenapa? Karena ternyata Banyak yang kita lewatkan Harusnya kemarin Aku mengalami Hal besar Tapi karena aku Tidak taat Karena aku tidak Melibatkan Tuhan Dalam rencanaku Dalam tujuanku Dalam purposeku Maka dari itu Banyak yang terlewat Jangan sampai kita Tercengang Karena ternyata Kita melewatkan Banyak hal Tapi biarlah Kita tercengang Karena begitu Besar Begitu hebat Begitu ajaib Dan kita diberikan Biasanya Kalau kita tercengang Itu passionnya Itu meletup-letup Di dalam hati kita Tuhan aku ingin Berjalan terus Di dalam kehendakmu Aku ingin terus Melibatkan engkau Aku pengen mencapai Rencanamu Dalam hidupku Paulus berkata Cara kita Mempergunakan waktu Adalah tentukan tujuanmu Supaya kita Gak buang-buang waktu Amin Lalu yang berikutnya adalah Pertobatan Setelah kita Menentukan tujuan Yang kedua Gunakanlah waktu kita Untuk hidup Di dalam Pertobatan Di dalam Repentance Di ayat 18 Dikatakan demikian Dan janganlah Kamu mabuk Oleh anggur Karena anggur Menimbulkan Hawa nafsu Tetapi hendaklah Kamu penuh Dengan Roh Hendaklah Kamu penuh Dengan roh Jangan ikuti Hawa nafsu Tapi gunakanlah Waktu yang ada Untuk apa Untuk hidup Di dalam Pertobatan Hidup di dalam Pertobatan Artinya engkau Menghargai kasih karunia Yang Tuhan berikan Pertobatan Karya keselamatan Yang Tuhan sudah Lakukan untuk kita Yang sudah dia berikan Yang sudah Tuhan Persembahkan Untuk hidup kita Dia sudah mempersembahkan Hidupnya Bahkan bukan Cuma hidupnya Ada penderitaan Ada kesakitan Yang Tuhan alami Kita Tuhan pengen Paulus Ajarkan kepada kita Tuhan ingin Kita mempergunakan Waktu Untuk kita hidup Di dalam Pertobatan Kita hidup Di dalam Keselamatan Jalan darah Jalan darah Terkadang kita Terkadang kita Tidak bisa mengucap Syukur Kadang kita Mengeluh Dan lain sebagainya Banyak dosa Yang kita lakukan Tapi Pergunakanlah Waktu Untuk selalu Hidup Dalam Pertobatan Kau Jaga Hidupmu Jaga Baik-baik Sama Saya juga Berjuang Mari berjuang Bersama-sama Untuk hidup Di dalam Pertobatan Gunakanlah Waktu Untuk membangun Kualitas Hidup kita Di dalam Tuhan Dengan Menjauhi Dosa Dan Memenuhkan Hidup kita Dengan hal-hal Kerajaan Sorga Apa itu Hal-hal Kerajaan Sorga Apa yang tertulis Di dalam Firman Tuhan Lakukan Dan kerjakan Biar hidup kita Dipenuhi oleh Roh Kudus Buah-buah Roh itu Muncul dalam Hidup kita Ada sembilan Di dalamnya Di dalamnya Ada kasih Ada sukacita Ada damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Dan penguasaan Diri Hendaklah itu Berlimpah Ruah Di dalam Hati kita Di dalam Hidup kita Hiduplah Dipenuhi dengan Roh Kudus Karena engkau Hidup di dalam Pertobatan Nami Pertobatan Di dalam Satu Yohanes Sembilan Dikatakan Demikian Jika engkau Mengaku Dosa kita Jika kita Mengaku Dosa kita Maka Ia Adalah Setia Dan adil Sehingga Ia Akan Mengampuni Segala Dosa kita Dan Menyucikan Kita Dari segala Kejahatan 1 Yohanes 1 Ayat 9 Jika kita Mengaku Dosa kita Maka Ia adalah Setia Dan adil Sehingga Ia akan Mengampuni Segala Dosa kita Dan Menyucikan Kita Dari segala Kejahatan Tuhan Tuhan Tangannya Orang Melalui Cuma Cuma Ingat Ingat Kembali Lalu Melakukan Dosa Lagi Lalu Ingat Kembali Pergi Lagi Ingat Kembali Pergi Lagi Minggu depan Datang Ibadah Diingatkan Kembali Ingat Lalu Dia Kembali Lagi Pulang Kepada Bapak Di Sorga Tapi Tidak Tinggal Besoknya Pergi Lagi Jalan Jalan Lagi Itu Sebabnya Kita Tidak Pernah Terima Janji Tuhan Karena Kita Sukanya Ingat Doang Kembali Doang Tapi Kita Habis Itu Kembalinya Itu ada Dua Arah Kembali Ke Tuhan Besoknya Kembali Ke Manusia Lama Kita Tapi Kalau Kita Sudah Ingat Firman Tuhan Kita Kembali Kepada Tuhan Yang Ketiga Stay Tinggal Dalam Kehendak Tuhan Kau Tinggal Di Dalam Hadiratnya Itu Janji Tuhan Tergenapi Satu Persatu Kita Tahu Sifat Tuhan Tuhan Itu Kalau Mau Memberi Tiga Ya Enggak Nanti Dulu Kita Sudah Tahu Jadi Jangan Komplain Kalau Tuhan Ternyata Tidak Memberikan Artinya Memang Itu Bukan Yang Terbaik Jangan Komplain Kalau Ternyata Waktunya Kok Molor Molor Kok Waktunya Lama Waktu Tuhan Itu Pasti Yang Terbaik Amin Kalau Langsung Dijawab Mengucap Syukurlah Semakin Pegang Erat Tuhan Tapi Kalau Tidak Dijawab Semakin Pegang Erat Tuhan Kalau Tuhan Katakan Belum Saatnya Masih Tetap Pegang Erat Tuhan Tetap Tinggal Stay Stay Dalam Hadirat Tuhan Hiduplah Dalam Pertobatan Pertobatan Setiap Waktu Hiduplah Dalam Pertobatan Sehingga Engkau Dipenuhi Dengan Roh Kudus Saat Engkau Hidup Dalam Pertobatan Buah-buah Roh itu Akan Muncul Dalam Hidup Kita Kasih Suka Cita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Amen Lalu yang berikutnya Jangan takut untuk datang kepada Tuhan Karena tangannya selalu terbuka Seberapa kotor kita Seberapa terpuruk kita sudah terjatuh Tangannya tetap terbuka Amen Yang ketiga adalah Di ayat yang ke-19 dikatakan Dan berkat Dan berkata-katalah Seorang kepada yang lain Dalam masmur Kidung buji-bujian Dan nyanyian rohani Bernyanyi Dan bersoraklah Bagi Tuhan Dengan segenap hati Disini dikatakan Dan berkata-katalah Seorang Kepada yang lain Garis bawah itu Berkata-katalah Seorang Kepada yang lain Dalam masmur Kidung buji-bujian Kepada Tuhan Berkata-katalah Seorang Terhadap yang lain Pergunakanlah Waktu yang ada Untuk membangun Relationship kita Dengan orang lain Yang ketiga adalah People Yang pertama Purpose Yang kedua adalah Pertobatan Repentance Yang ketiga adalah People Bagaimana kita Mempergunakan Waktu kita Untuk membangun Hubungan Dengan orang lain Bangunlah hubunganmu Dengan orang lain Dengan Hubungan yang sehat Dengan keluargamu Segera bereskan Kalau ada problem Ada masalah Segera bereskan Dengan keluargamu Kau harus Bangun hubungan Yang baik Dengan keluargamu Kau harus Bangun hubungan Yang baik Dengan teman-temanmu Dengan komunitasmu Dengan gereja Tuhan Amen Tahu gak Hadiah 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 yang terbaik Waktu itu adalah Kado yang terbaik Untuk orang lain Kayak misalnya Kita punya teman Dikasih kado Misalnya Jam gitu ya Senang gak? Senang Tapi kalau Seseorang Meluangkan Waktunya Untuk engkau Itu adalah Kado yang terbaik Maka dari itu Pergunakanlah Waktumu Untuk menjalin Hubungan Dengan orang-orang Yang ada di sekitarmu Gunakanlah itu Untuk mengasihi mereka Untuk mengasihi Sesamamu Firman Tuhan berkata Ada hukum Dasar yang harus Kita lakukan Kasihlah Tuhan Alamu Dan kasihlah sesamamu Maka dari itu Penting kita Menggunakan waktu Untuk people Untuk orang lain Gunakanlah waktu Itu untuk Membangun Relationship Yang sehat Dengan orang-orang Yang ada di sekitar kita Karena waktu Adalah kado terbaik Yang bisa kita berikan Untuk orang lain Dan Waktu juga Adalah kado Yang terbaik Untuk kita Dari orang lain Saat orang lain Bisa meluangkan Waktu untuk kita Itu adalah Sesuatu yang berharga Saat kita Memberikan waktu Kita juga Waktu itu Akan jadi sesuatu Yang berharga Buat orang lain Gunakanlah Untuk membangun Dengan keluargamu Saya diingatkan Tuhan Keluarga itu Adalah Lini pertama Yang Tuhan Berikan Yang Tuhan Kirimkan Dalam kehidupan Kita Sadar gak Keluarga itu Harusnya jadi Lingkaran pertama Bener ya Keluarga itu Dari kita lahir Kita besar Kita jelek Misalnya kita Ngelakuin kesalahan Kita melakukan Sesuatu yang jelek Keluarga itu Yang paling ngerti kita Keluarga itu Harusnya ada Di lingkaran pertama Harusnya keluarga itu Menjadi Seseorang yang Paling dekat Dengan kita Tapi you know Banyak orang Banyak saya Menemukan Harusnya keluarga itu Menjadi yang Paling dekat Tapi justru Tempat Dimana kita Lahir Tempat Dimana kita Dibesarkan Tempat Dimana kita Bertumbuh Menjadi dewasa Tempat Yang asing Buat kita Justru keluarga itu Menjadi tempat Yang asing Buat kita Untuk kita Mendekat kepada Bapak kita Itu adalah Sesuatu yang Aduh Scary Padahal itu Bapak kita sendiri Untuk kita Membangun Keromantisan Dengan orang tua Kita itu adalah Sesuatu yang Aduh Tabu Aduh Kaku Aduh Gak enak Aduh Rasanya kok Aneh Dan lain sebagainya Ingat Engkau lahir Di sana Engkau Dibesarkan Di sana Seharusnya Tempat yang Paling dekat Dengan kita Adalah keluarga Tapi Banyak Saya dapati Justru keluarga Itu menjadi Tempat yang Asing Buat kita Jangan sampai Engkau terlambat Jangan sampai Engkau terlambat Untuk mengajak Orang tuamu Datang kepada Tuhan Jangan sampai Engkau terlambat Untuk mengatakan I love you Kepada mama Bapamu Saya sering banget Setiap kali saya Kotbah Saya selalu Ngomong demikian Tapi jarang Ada yang mau Membulatkan Tekad untuk Oke Aku besok Hari ini Aku akan ngomong Sama mama Bapakku Aku mengasihi Mereka Jangan sampai Terlambat ya Teman-teman Kita gak pernah Tahu Waktu Tuhan Dalam setiap Kehidupan kita Kita gak tahu Expirednya Orang itu Sampai kapan Saya pun Gak tahu Expirednya Saya sampai Kapan Maka dari itu Ayo Bangun Kualitas Gunakan Waktumu Untuk Bangun Kualitas Dengan Keluargamu Relationship Dengan Keluargamu Jangan Berpikir Ah gampang Masih nanti Ah gampang Keluarga Sendiri Ah gampang Dih Atau Kadang kita Seperti ini Tunggu Dih ya Tunggu Papa Mamaku Itu Nembung Saya dulu Tunggu Papa Mamamu Itu Datang Kepada Saya dulu Tunggu Waktu Yang Tepat Tunggu Waktu Yang Tepat Boleh Tunggu Waktu Yang Tepat Tapi Jangan Terus Dimundur Mundur Di Mundur Di Tau Enggak Keberhasilan Hubungan Di Luar Adalah Keberhasilan Di Keluarga Dulu Yang Pertama Saat Engkau Berhasil Dengan Hubungan Dengan Keluarga Engkau Berhasil Dengan Hubungan Dengan Yang Lain Atau Sebelumnya Maka Dari Itu Penting Membangun Relationship Yang Sehat Dengan Keluarga Kita Tiba-tiba Saya Diingatkan Ini Selain Keluarga Juga Dengan Teman-teman Pilihlah Orang-orang Di Lingkaran Terdekat Orang-orang Yang Takut Tuhan Orang-orang Yang Bisa Membawamu Kepada Sesuatu Yang Baik Jangan Yang Malah Justru Memenarik Yang Menarik Jauh Daripada Tuhan Boleh Gak Berteman Dengan Mereka Boleh Karena Pelan-pelan Kau Bawa Dia Untuk Mengenal Tuhan Tapi Jangan Sampai Engkau Terseret Kalau Iman Belum Kuat Jangan Berani Main-main Berteman Dengan Orang-orang Yang Benar-benar Toti Gak Kenal Tuhan Tapi Boleh Engkau Cuman Say Hai Pergi Bareng Gak Apa-apa Tapi Engkau Harus Hati-hati Libatkan Tuhan Senantiasa Engkau Harus Hidup Di Dalam Pertobatan Sehingga Apa Iman Itu Kuat Saat Engkau Bertemu Dengan People Dengan Orang Lain Iman Sudah Terbangun Sebelumnya Engkau Punya Tujuan Tahu Pasti Dan Engkau Hidup Dipenuhi Dengan Rokudus Engkau Hidup Dalam Pertobatan Saat Engkau Bertemu Dengan Orang Ketemu Dengan People Engkau Menggunakan Waktu Ketemu Dengan Orang Yang Belum Mengenal Tuhan Bukan Berarti Tidak Boleh Silahkan Go Tapi Engkau Harus Punya Tujuan Dulu Dan Engkau Harus Punya Relationship Dulu Dengan Tuhan Penuhi Dirimu Dengan Rokudus Untuk Bisa Masuk Ke Area Sana Ke Orang Yang Belum Mengenal Tuhan Sehingga Bawa Orang Orang Itu Datang Mendekat Kepada Tuhan Memperkenalkan Tuhan Dalam Hidup Mereka Amin Gunakan Waktu Yang Ada Untuk Membangun Hubungan Dengan Orang Lain Kasihi Orang Orang Sesama Kita Amin Lalu Yang Berikutnya Adalah Praise And Worship Memuji Dan Menyembah Tuhan Gunakanlah Waktu Yang Ada Untuk Memuji Dan Menyembah Tuhan Di Ayat Berikutnya Dikatakan Demikian Ucaplah Syukur Senantiasa Atas Segala Sesuatu Dalam Nama Kepada Allah Dan Bapak Kita Kalau Kita Sambung Di Ayat 21 Dan Rendahkanlah Dirimu Seorang Kepada Yang Lain Di Dalam Takut Akan Kristus Dikatakan Ucapkanlah Syukur Senantiasa Atas Segala Sesuatu Dalam Nama Tuhan Apa Yang Harus Kita Lakukan Gunakan Waktumu Untuk Memuji Dan Menyembah Tuhan Saya Berkata Demikian Bukan Berarti Kita Sudah Satu Kali 24 Jam Berarti Aku Akan Spend Waktu Untuk Ini No No Tapi Memuji Menyembah Tuhan Itu Harus Ada Di Dalam Hidup Di Dalam Waktu Waktumu Kau Harus Belajar Untuk Memuji Dan Menyembah Tuhan Dikatakan Ucapkanlah Syukur Senantiasa Senantiasa Itu Artinya Apa Ucapkanlah Syukur Selalu Ucapkanlah Syukur Sesering Mungkin Senantiasa Atas Segala Sesuatu Dalam Nama Tuhan Atas Apa Atas Segala Sesuatu Berarti Dalam Satu Kali 24 Jam Dikurangi Waktu Tidur Karena Kalau Tidur Kita Tidak Sadar Itu Ucapkanlah Syukur Puji Menyembah Tuhan Memuji Tuhan Ucap Syukur Dan Hari Ini Saya Mau Pertanya Dengan Kalian Kapan Terakhir Kali Engkau Deep Worship Kapan Terakhir Kali Engkau Deep In Worship Kapan Terakhir Kali Engkau Menyembah Tuhan Seolah Besok Tidak Ada Hari Lain Seolah Ini Menjadi Hari Terakhir Dimana Aku Harus Menyembah Dia Kapan Terakhir Kali Engkau Benar Benar Oh Tuhan Aku Menyembah Seperti Daud Menari Nari Kayak Orang Gila Kapan Terakhir Kali Sebelum Ibadah Onside Mungkin Kalian Yang Masih Ibadah Online Kapan Terakhir Terakhir Kali Kau Benar Deep In Worship Menyembah Tuhan Kalo Saya Deep In Worship Sampai Kadang Gak Bisa Nafas Deep In Worship Kana Dipenuhi Dengan Kasih Tuhan Dengan Sukacita Yang Berlimpah Dengan Rasa Syukur Yang Tidak Datarah Kapan Terakhir Kali Kita Menyembah Dia Kapan Terakhir Kali Kita Berkata I'm Coming Back To The Heart Of Worship It's All About You It's All About You Jesus I'm Sorry Lord For The Things I've Made When It's All About You It's All About You Jesus I'm Coming Back To The Heart Of Worship Kapan Terakhir Kali Coba Ingat Ingat Itu Mari Bangun Kualitas Penyembahan Pujian Penyembahan Muda Dapan Tuhan Belajar Untuk Selalu Mengucap Syukur Kepada Dia Belajar Untuk Menaikan Puji Pujian Bagi Tuhan Bukan Menjadi Latah Rohani Tapi Benar Benar Sesuatu Yang Keluar Dari Dalam Hatimu Mari Nyembah Dia Seperti Tidak Ada Hari Lain Kau Bisa Menyembah Seseorang Berkata Kepada Saya Saya Pernah Berkata Gimana Caranya Menyembah Tuhan Sampai Benar Benar Maksudnya Menyembah Yang Sampai Dengan Sepenuh Hati Lalu Seseorang Berkata Menyembahlah Seperti Tidak Ada Hari Lain Kau Menyembah Tuhan Hari Ini Yuk Sama Sama Pergunakanlah Waktu Yang Ada Untuk Menyembah Dia Berdoa Harus Baca Firman Harus Menyembah Juga Harus Apa Terakhir Kali Kita Benar-benar Meluangkan Waktu Untuk Membaca Firman Tuhan Bersekutu Dengan Dia Kembali Kepada Hati Yang Menyembah Kepada Penyembahan Yang Benar Pada Saat Kita Mengikuti Kita Kasih Banyak Media Banyak Platform Kita Bisa 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 Gunakan Dan Ada Banyak Video Video Ada Kita Belajar Untuk Memperlengkapi Juga Dari Segi Worship Ada Worship Night Kalian Bisa Lihat Di Youtubenya GMS Jawa Tengah D.I.E. Apa Saat Kita Lihat Online Itu Apa Kita Benar-benar Masuk Into Kedip Worship Hati Kita Benar-benar Bersungguh Atau Pada Saat Kita Worship Lihat WN Karena Memang Nanti CGL Nanyain Dapat Apa Dari Worship Night Lalu Kita Ya Udah Sambil Nyapu Sambil Ngepel Sambil Ngapain Kalau Engkau Memang 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 Karena Orang Tua Dan Lain Sebagainya Memang Engkau Harus Menjalankan Kewajiban Tapi Bawalah Hati Yang Terbaik Gunakan Waktu Yang Memang Terbaik Ayo Komitmen Belajar Untuk Kasih Pengertian Kepada Orang Tua Aku Mau Menyembah Tuhan Dulu Kalau Memang Pada Saat Jam Premier Gak Bisa Kau Bisa Lakukan Di jam Yang Lain Asal Memang Kau Benar Benar Bisa Mengalami Tuhan Gak Cuma Nonton Yang Penting Youtubenya Nyala Kita Bisa Samar Samar Dengar Dan Lain Sebagainya Karena Di dalam Online Pun Ada Hadirat Tuhan Di Sana Karena Kuasa Tuhan Tidak Dipatasi Amen Mari Kita Sama Sama Pakai Waktu Dengan Bijaksana Pakai Waktu Dengan Sebaik Baiknya Pergunakanlah Waktu Pada Saat Firman Tuhan Paulus Berkata Perhatikanlah Dengan Saksama Bagaimana Kamu Hidup Yang Paulus Ajarkan Adalah Pergunakan Waktu Waktu Yang Ada Karena Hari Hari Ini Adalah Jahat Jangan Hidup Seperti Orang Bodoh Tapi Hiduplah Seperti Orang Arif Orang Yang Dipenuhi Dengan Hikmat Tuhan Empat Poin Yang Kita Mau Lakukan Bersama Sama Saat Waktu Diberikan Dipercayakan Waktu Adalah Gift Dari Tuhan Tuhan Percayakan Dalam Hidup Kita Untuk Kita Bisa Menjadi Pengelolanya Kita Bisa Pakai Empat Poin Ini Untuk Memenuhi Waktu Waktu Kita Yang Pertama Mencari Tujuan Mencari Tujuan Selain Mencari Kita Berjalan Untuk Menggapai Tujuan Itu Lalu Yang Berikutnya Adalah Kita Hidup Di dalam Pertobatan Demi Pertobatan Kita Memberikan Hidup Kita Untuk Dipenuhi Dengan Roh Kudus Dipenuhi Dengan Buah Roh Lalu Yang Berikutnya Yang Ketiga Gunakanlah Waktu Yang Ada Untuk Orang Lain Untuk Treat People Untuk Mentrate Keluargamu Untuk Mentrate Teman Teman Untuk Mentrate Komunitas Yang Kau Punya Teman Teman CG Gunakanlah Waktu Bagi Sedemikian Rupa Untuk Bisa Mengasihi Mereka Membagikan Kasih Tuhan Kepada Keluargamu Kepada Teman 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 Kepada Sahabat Kepada Komunitas CG Kepada Gereja Kepada Guru Guru Dan Lain Sebagainya Tumuh Gunakanlah Untuk Memuji Dan Menyembah Tuhan Hari ini Kalau Engkau Sudah Lama Tidak Menyembah Tuhan Hari ini Come on Datang Sambah Tuhan Mari kita Bawa Hati Kita Sepenuh Hati Kita Kepada Tuhan Mari Kita Sama Sama Menyembah Tuhan Our time Is our life Dan ingat Baik-baik Ingat Baik-baik Dicatat Baik-baik Catat If you Don't Control Your time Your time Control You Nanti Yang Ada Seperti Tadi Tahu Tahu Sudah Lewat Sudah Sudah Sepanjang Ini Sejauh Ini Sudah Selama Ini Dan Lain Sebagainya Gunakanlah Waktu Yang Ada Saat Engkau Memimpin Dirimu Sendiri Pemimpin Yang Berhasil Memimpin Dirinya Sendiri Pemimpin Yang Mampu Mengelola Waktu Dengan Produktif Mengelola Waktu Dengan Hikmat Tuhan Maka Dari Itu Saat Engkau Engkau Akan Bisa Mengelola Waktu Engkau Akan Bisa Membantu Orang Lain Untuk Mengelola Waktu Mereka Amen Engkau Juga Bisa Mengelola Organisasi Yang Tuhan Percayakan Engkau Akan Bisa Mengelola Waktu CG Pada Saat Engkau Jadi Pemimpin CG Engkau Akan Bisa Mengelola Kehidupan Orang Lain Engkau Bisa Membantu Mereka Maka Dari Itu Ayo Sama Sama Kita Datang Kepada Tuhan Hari Ini Mari Tentukan Tujuan Mu Ya Nanti Pulang Setelah Ibadah Maksudnya Setelah Ibadah Online Ayo Buat Purpose Purpose Di dalam Kehidupan Tujuan Tujuan Dalam Hidup Dan Hari Ini Biar Kita Hidup Dalam Pertobatan Hari Ini Kita Sekali Lagi Minta Ampun Di Adapan Tuhan Akui Setiap Kesalahan Mu Dan Hari Ini Kalau Engkau Merasa Aku Belum Mempergunakan Waktu Dengan Baik Aku Selama Ini Engkak Fokus Untuk Bangun Relationship Dengan Keluarga Dan Hari Ini Sama Sama Bikin Komitmen Yang Baru Bertaubat Dan Kalau Engkau Merasa Di Dalam Engkau Mempergunakan Waktu Engkau 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 Memuji Dan Menyembah Tuhan Engkau 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 Setiap Kami Ya Tuhan Selidiki Setiap Kami Atau Mungkin Mereka Yang berikutnya Mereka Tidak Hidup Di Dalam Pertobatan Mereka Sembarangan Mereka Melakukan Banyak Dosa A, B, C, D, F, Hidup Sembarangan Atau Yang Ketiga Mereka Tidak Mempergunakan Waktu Untuk Membangun Relationship Membangun Hubungan Yang Sehat Dengan Orang-orang Lain Dengan Orang-orang Yang Tuhan Sudah Letakkan Dalam Hidup Mereka Atau Mungkin Ada Anak-anak Yang Tuhan Selama Ini Aku Tidak Mempergunakan Waktu Untuk Memuji Dan Menyembah Tuhan Aku Melupakan Poin Ini Atau Mungkin Ada Di Antara Kalian Yang Keempat Empat Tuhan Aku Tidak Pernah Keempat Empat Aku Miss Hari Ini Bertobat Datang Kepada Tuhan Dia Andak Memeluk Mari Datang Kepada Dia Sembah Dia Oh Haleluya Ini Aku Semua Milikku Haleluya Ini Aku Amin Semua Milikku Kuserahkan Padamu Tuhan Penyesalan Dan Kebanggaan Suka Dan Duka Semua Kuserahkan Hari Ini Kami Persembahkan Seluruh Hidup Kami Perasaan Kami Pikiran Kami Kepadamu Ya Tuhan Kami Memberikan Masa Lalu Kami Masa Kini Kami Dan Masa Depan Kami Syak Kami Terbayang Masa Depan Dan Rencanaku Kami Serahkan Dalam Tangan Tuhan Haleluya Tangan Tuhan Kami Tuhan Persembahkan Hidupku Kepadamu Tuhan Kekemuliaan Ku berikan hidup ini sebagai persembahan Yang berkenan padamu Yang telah lalu yang akan datang Yang telah lalu yang akan datang Hasrat dan harapan yang terbayang Masa depan dan rencanaku Semua ku serahkan dalam tanganmu Kami persembahkan hidup kami Ku persembahkan hidupku Kepadamu Tuhan Tuh kemuliaanmu Ku berikan hidup ini sebagai persembahan Yang berkenan padamu Taruh tanganmu di dada nyanyikan lagu ini Ku persembahkan hidupku Kami persembahkan hidup kami Ya Tuhan kepadamu Di altarmu yang kudus Pakailah hidup kami untuk kemuliaan namamu Biar hari ini kami belajar Mempergunakan waktu-waktu Yang Tuhan sudah percayakan Yang sudah Tuhan berikan Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Dan haleluya Dan berkenan padamu Amen Hari ini selidiki setiap kami ya Tuhan Buat setiap anak-anak yang belum memiliki purpose Yang belum memiliki tujuan di dalam hidup mereka Oh Allah roh kudus Tuntun mereka Tuhan Untuk mereka bisa menemukan Tujuan-tujuan dalam hidup mereka Supaya mereka punya keinginan Mereka punya keyakinan Bahwa hidup mereka dirancang begitu indah Sungguh biar mereka melibatkan Tuhan Tuntun mereka Tuhan Supaya mereka menemukan tujuan-tujuan hidup mereka Dalam nama Yesus Aku berdoa Tuhan Kalau mungkin ada anak-anakmu Yang selama ini hidup jatuh bangun di dalam dosa Tidak hidup di dalam pertobatan Tidak dipenuhi dengan roh kudus Hidupnya mendukakan hati Tuhan hari ini Firman Tuhan datang kepadamu Tuhan tidak pernah menolakmu Tangannya selalu terbuka Saat kau berlari Mendapatkan dia Bahkan tidak hanya engkau yang berlari Tuhan juga berlari untuk mendapatkanmu Aku berdoa di dalam nama Yesus Biar setiap anak-anakmu yang hari ini hidupnya jatuh Bangun mereka menggunakan waktu mereka Untuk hidup di dalam dosa demi dosa Aku berdoa di dalam nama Yesus Biar hari ini Darahmu menyucikan setiap mereka Biar setiap anak-anak Tuhan Yang mendengar firman hari ini Biar melalui firman yang ada Memperdekakan mereka Mereka hidup dengan komitmen yang baru Untuk hidup di dalam pertobatan Untuk hidup di dalam rohmu ya Tuhan Dipenuhi oleh roh kudus Di dalam nama Yesus Aku berdoa buat setiap anak-anak Yang mungkin selama ini Tidak mempergunakan waktu yang ada Untuk membangun relationship Untuk mengasihi sesama Mengasihi keluarga mereka Mengasihi teman-teman mereka Aku berdoa di dalam nama Yesus Biar terjadi pemulihan Di setiap keluarga-keluarga yang ada Setiap keluarga jemaat Oke Dimanapun mereka berada Di dalam nama Yesus Biar terjadi pemulihan Antara papa mama dengan anak Antara kakak adik Sungguh dalam nama Yesus Aku berdoa Biar setiap keluarga-keluarga Army of God Mereka menjadi keluarga-keluarga Yang mengasihi Tuhan Takut akan Tuhan dipenuhi dengan kasih Tuhan di dalam nama Yesus Biar setiap mereka hari ini Berkomitmen untuk membangun hubungan yang sehat Aku berdoa juga buat setiap anak-anak Yang selama ini Tidak pernah mempergunakan waktu mereka Untuk memuji dan penyembah Hari ini jamah setiap hati Tuhan Jamah setiap hati Ketuk setiap hati Dan kau yang mendengar firman hari ini Jangan tutup Jangan keraskan hatimu Buka dirimu hari ini Untuk firman itu Mengubahkanmu Untuk hadirat itu Menyegarkan jiwamu Di dalam nama Yesus Hari ini kembali Kepada hadiratnya Mari menyembah dia dengan sepenuh hati Dengan kecintaan Saat kau menyembah Sembala seolah-olah tidak ada hari lain Sembala seolah-olah ini adalah hari terakhir Engkau bisa menyembah Tuhan Menyembah dengan sepenuh hatimu Aku berdoa Tuhan Dalam nama Yesus Biar setiap kami Bisa mempergunakan waktu Yang Tuhan sudah berikan Dalam hidup kami dengan baik Sehingga suatu saat nanti Tuhan akan percayakan kami Untuk memimpin orang-orang lain Pemimpin yang berhasil dari pemimpin Yang mampu mengelola waktu dengan baik Terima kasih Tuhan Menterikan firmanmu di dalam hati kami Biar kami muncul Menjadi pahlawan-pahlawan yang hebat Pahlawan-pahlawan yang kuat Menjadi army of God Yang menghargai pribadimu Menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan Bertatalah dalam hidup Setiap anak-anakmu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Dan hari ini Saya mau welcome teman-teman Yang baru pertama kali join Di ibadah online Army of God Jawa Tengah DIY Welcome home Buat kalian semua Dan buat teman-teman Yang mungkin hari ini Baru pertama kali Mendengar tentang Yesus Mendengar tentang keselamatannya Dia adalah Tuhan yang setia Dia Tuhan yang rela Memberikan nyawanya Rela menderita Untuk setiap kita Untuk menepus setiap dosa-dosa kita Maka dari itu Buat teman-teman yang hari ini Baru pertama kali mendengar Tentang Yesus Saya rindu berdoa buat kalian Saatnya Engkau membuka hati kalian Untuk menerima dia Sehingga engkau bisa bertumbuh Di dalam pengenalan akan Tuhan Engkau bertumbuh Di dalam kedewasaan rohani Amen Mari arahkan tanganmu Kedepan Dan ikuti doa saya Tuhan Saya adalah manusia Yang dipenuhi dengan dosa Hidup saya dipenuhi Dengan ikatan-ikatan dosa Belenggu-belenggu dosa Tapi hari ini Kami mendengar Tentang engkau Yesus Yang adalah Satu-satunya Juru selamat Jalan kehidupan Maka dari itu Hari ini Kami mau mengakui Setiap dosa kami Ampuni kami ya Tuhan Lepaskan setiap Belenggu Setiap ikatan dosa Di dalam nama Tuhan Yesus Karena kami percaya Engkau sudah mati Ganti dosa-dosa kami Dan hari ini Kami mau mengaku Dengan mulut kami Percaya penuh Dengan hati kami Bahwa engkau Yesus Satu-satunya Tuhan Juru selamat Satu-satunya Jalan kebenaran Dan hidup Bertah tala ya Tuhan Pimpin hidup kami Mulai dari hari ini Sampai selama-lamanya Di dalam nama Yesus Haleluya Amen Congratulations Buat kalian Yang baru saja Didoakan Dan mengikuti doa saya Selamat berjalan Dalam pertumbuhan iman Di dalam Tuhan Mari sama-sama Menjadi pribadi yang dewasa Dalam Tuhan Amen Kalau tidak sendirian Maka dari itu Saya juga mengundang kalian Untuk bisa terkonek Dengan kelompok Kecil yang kami miliki Namanya adalah Connect Group Untuk info lebih lanjut Kalian bisa klik link di atas Akan ada banyak informasi Dan kalian juga bisa Mengenal kami Lebih dekat lagi Dan hari ini Buat setiap The Army of God Are you ready? Dimanapun kalian berada Angkat kedua tanganmu Tinggi-tinggi Terima berkat yang terbaik Hari ini Jadilah anak muda yang bersinar Jadilah anak muda yang tidak takut Jadilah anak muda yang mempergunakan Waktu Waktu yang ada Dengan bijaksana Jadilah anak muda yang mempunyai tujuan Yang mempunyai relationship Yang baik Yang sehat dengan banyak orang Jadilah anak muda yang hidup Di dalam pertobatan Jadilah anak muda yang memuji Dan menyembah Tuhan Setiap waktu Di dalam nama Tuhan Yesus Biar kasih karunia Daripada Allah Bapak Allah Putra Allah Rauh Kudus Menyertai kehidupanmu Dari hari ini Sampai Maranata Tuhan Yesus Datang kedua kalinya Haleluya Amen Selamat hari Minggu God bless you Jesus love you Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn